Halo semuanya, selamat datang kembali di Ray Jensen Radio Podcast. Terima kasih banyak untuk menonton ke show kami hari ini. Di episode ini, kita akan ngobrol dengan murid teladannya Universitas Trisakti, namanya Ivan Leonard. Dan dia ini sekarang menjadi corporate executive chef di All In Group, yang outletnya ada beberapa, both di Jakarta dan juga di Bali. Di antaranya ada Odisea, ada Mr. Bitsi, ada Fable, kalau clubnya di Jakarta dan juga ada mirror di Bali. Jadi dia selalu kerjanya ngiter-ngiter mul nih, Jakarta-Bali, seru banget. Dan it was really good to see him again finally. Dulu, gue sama dia tuh literally outletnya sebelahan. Jadi kalau mau nongkrong, mau ngebir, tinggal jalan kaki. Tapi karena situasi lagi begini, gue udah hampir satu setengah tahun gak ketemu dia. So it was really good catching up. In this episode, dia akan cerita mulai dari jernih dia di sekolah perhotelan, digembleng abis-abisan di Amus untuk menjadi chef yang oke. Dan sampai sekarang menjadi one of the most successful corporate chef di Jakarta. Dan dia hari ini juga akan ngobrol ke kita tentang choose your own path. Pilihlah jalan hidup lu sendiri. Makanya kita taruh judul itu. So hopefully, this episode bisa menginspirasi kalian semua. Pendengar-pendengar setia Ray Jensen Radio. Jangan lupa subscribe di YouTube channel kita dan klik the bell icon. Follow juga kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor app. Dan juga follow kita di Instagram, at Ray Jensen Radio, atau Instagram personal gue at Ray Jensen. So you wouldn't miss any of our new updates. So without further ado, please welcome Chef Ivan Leonard. Enjoy this show. Chef Ivan Leonard, apa kabar brother? Gue long time no see. Lama banget, parah. Gimana bisnis sekarang? Ya seperti yang diketahui parah gitu kan. Gak ada yang gak kayaknya. Pasti ya kena dampak semualah. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Cuman ya kebetulan kan industri, F&B, entertainment semua benar-benar dampak langsung ya. Wah gila sih. Direk sih. Direk, direk. Tapi dengan sekarang yang udah boleh buka jam 9 nih gitu. Yang gue gak tau ya kalau waktu episode kita upload nih udah. Baturannya ganti lagi apa enggak ya. Semoga nambah. Amin. Tapi itu ada peningkatan gak nih? Kan udah seminggu nih kan. Iya, iya betul. Kalau dibilang peningkatan ada, cuman belum signifikan dan belum stabil juga. Kita kan baru ngeliat seminggu lah gitu. Secara percentage ada kenaikan, ada cuman apakah ini bakal sustain, atau malah makin baik, atau cuman awal-awal doang. Iya, takutnya orang nanti, gue takutnya berubah lagi sih. Betul. Takutnya berubah lagi gitu. Kalau gue inget ya, jadi waktu PSBB yang pertama, kan emang tutup, ya kan. Terus abis itu PSBB kedua sempet naik dikit. Betul. Itu gue, kalau gue denger-dengar cerita teman-teman chef terdekat sih, udah pada nyetok. Sama gue juga waktu itu, di bar gue udah nyetok nih. Oh udah mulai ambil. Udah boleh. Nyetok lagi gak taunya, dar PSBB lagi. Lo juga begitu ya. Sama. Cuman emang dari awal pas buka sih, jadi pas abis PSBB pertama gitu, kayak gue ngeliat sebetulnya, wah ini kayaknya belum safety gitu. Gak ada yang pasti. Jadi kayak emang masih main tipis-tipis lah biasa. Kayak bener-bener based on daily basis lah gitu. Kita liat transaksi gimana, tamu gimana, kita liat week-end week-days gimana gitu. Cuman pas waktu itu mau PSBB kedua lagi, pas banget, oke gue baru mau decide, amakah gue bakal nyetok lagi atau yaudah masih gini lagi. Ya cuman beberapa item udah mulai belanja, tapi masih ada yang belum. Jadi masih setengah-setengah sih. Ya itu. Terima kasih kalau, kan bonyok gue beberapa kali kan kayak ya makan di restoran lah, bosen di rumah gitu. Terus banyak restoran yang kayak masih ada yang sold out kan. Betul. Terus it's like kayak, ya lu buka, banyak yang sold out, kalau tamu yang rese dikomplain. Gimana sih sold out gitu kan. Tapi kita juga yang perlu dimengerti guys, ini restoran goers mungkin dan foodies-foodies, susah ngatur stoknya gitu, ngatur keuangan, karena nomor satu keuangan. Ya bener, ujungnya itu gitu. Oke, very good to see you again, my friend. Dan jujur kita udah mau beberapa kali kita schedule, tapi selalu ada aja. Selalu ada. Padahal, ini shout out to Chef Respati, katanya kalau interview Ivan Leonard, satu Trisakti bakal subscribe, ke Rejector Radio Podcast. Pak Pati paling bisa ya. Dia paling bisa. Jadi anak-anak Trisakti, please subscribe nih, gue udah unang nih. Saktif apa lu di komunitas kampus Trisakti? Ya lu pentolannya banget gitu ya. Ya orang bilang gitu, cuman enggak lah gitu. Banyak juga sih teman-teman yang lain. Kalau dibilang aktif, mungkin sebetulnya lately udah kurang aktif. Dulu ya masih kayak, wah sering deh setiap kegiatan, apalagi pas masih di kampus ya gitu. Masih kuliah, habis itu lulus, 3-4 tahun setelah lulus lah, masih banyak aktif, masih kayak istilahnya junior pun, masih banyak yang minta pendapat atau apa gitu, masih banyak yang kenal lah. Cuman makin kesini sih udah jarang gitu. Apa sih yang buat Trisakti? Karena gue ngeliat Trisakti sih, khususnya itu kayak jebolan-jebolan sana tuh bagus-bagus sih. Tergantung siapa yang ngomong dan siapa yang dilihat. Kalau gue liat, at least gue liat attitude-nya, tahan banting. Kalau gue liat itunya. Gue sendiri ngeliat gitu ya, cuman di luar Trisakti pun banyak kok anak-anak yang tahan banting gitu. Gue yakin. Yakin banget gitu. Even yang gak sekolah kulineri atau hospitality pun, yang ujung-ujungnya terjun ke FNB pun juga banyak yang qualified gitu. Cuman memang pas kita dididik juga, untuk siap terjun sih sebetulnya ke industri dan istilahnya. Iya gak kagetan gitu loh, gak kagetan lah. Gue juga istilahnya angkatan ya, gue lumayan tua lah gitu kan. Senior-senior gue yang di atas gue juga masih kayak jaman dulu men, dimana lu kampus tuh senioritas masih ada gitu. Walaupun ya emang banyak kenal senior nyantai. Cuman dibalik itu semua juga, ya mereka ada sisipan-sisipannya gitu kan. Lu kayak gini-gini gak bisa gimana, ntar terus gak kerja mati lu sama orang. Jadi kayak somehow ya sedikit-sedikit mental kita disentil juga dulu gitu kan. Ya alhasil ya pas di industri, lumayan lah ya gitu maksudnya. Lu merasakan itu juga berarti. Betul, betul. Gue pas gue di industri, baru keinget kayak bener juga kata si ini, bener juga kata si itu. Thanks to them sih gitu. Udah care sebetulnya sama kita. Cuman mungkin pada saat itu kayak, ya apaan sih senior, rese banget gitu. Terus lu gitu junior lu gak? Ada beberapa. Ada beberapa yang in a good way ya, maksudnya gue juga gituin mereka. Dengan maksud yang sama gitu kan. Dengan maksud yang sama. Jadi akhirnya kayak, ya kalau gue udah lewat ya, orang tau lu juga kuat lah gitu. Yes, dan lu juga begitu saat lulus kan, lu langsung jadi amus kan. Waktu itu. Waktu itu emang dapet kesempatan. Gimana pengalaminya, kan gue baru podcast nih ya sama Stefu, yang sama Chef Gilles kemarin. Really amazing people sih. Banget, banget. Itu dia makanya gue juga, gue waktu itu jujur, gue beruntung bisa dapet kesempatan. Pasti kan banyak banget dong. Terus jarang juga, yang awal-awal susah kali masuk ke sana. Gue juga sebetulnya waktu itu, sebelum udah dapet kesempatan itu, sebelum gue lulus kuliah gitu. Jadi ya udah kelar skripsi, cuman gue, eh enggak, udah kelar kuliahnya, belum kelar skripsi. Cuman waktu itu kesempatan itu, gue dapet, cuman gue mikir, kalau gue kerja, gimana skripsi gue. Sedangkan, ya gue masih sama parents waktu itu kan, dan mereka emang, pengen ngeliat anaknya kelar kuliah lah apa sih. Kayak gue harus pilih kuliah dulu, sampe beres deh. Yaudah deh gitu. Abis lulus, sebelum ya cuman setelah sebulan dua bulan, Chef Stefu yang nawarin gue lagi, waktu itu gue masih inget kok, lo ngapain sekarang? Yaudah abis skripsi aja nih, masih sambil nyari. Yaudah lah ke Amus, ngapain pake nyari-nyari gitu. Kayak gue juga dengan senang hati lah gitu, kapan lagi bisa dapet kesempatan kayak gitu. Ya gue jalanin disitu hampir 4 tahun, dan mereka semua ya, maksudnya bukan cuman Chef Jill sama Chef Stefu doang, semua yang ada di dalam Amus, ngajarin. Orangnya tuh kayak gitu. Gue, pengalaman gue, gue sempet ketemu beberapa staffnya disana. Gak banyak staff kitchen sih, tapi kayak staff bar, staff waiter gitu. Terus kayak, yang gue far kekeluargaan, gitu kan. Terus emang Amus kan terkenal, Chef Stefu juga, Chef Stefu juga cerita kayak, ya banyak ini, kalau yang mau buka tempat baru tuh, dilirik tuh Amus tuh, staff-staffnya Amus pada dicabutin gitu kan. Lu, mengalami itu juga? Pada saat itu, bukan mengalami itu sih, sebetulnya gue malah menghindari waktu itu, sebetulnya. Karena emang, gue waktu itu kerja di Amus, gak cuman sekedar kerja. Karena emang gue mau, kerja untuk belajar gitu. Kalau lo kerja untuk kerja, well lo, pasti cari yang salary-nya enak, kerjaannya enak. Biasa itu nyangkutnya di hotel, kalau biasanya. Biasanya bener, gue juga setuju sama lo biasanya, cuman ada beberapa hotel, yang luar biasa juga sih gitu. Yang kayak setelah gue dari Amus itu, ya gue dapet kesempatan lumayan menarik lah gitu. Jadi pas waktu itu gue di Amus juga, pasti ada lah orang yang ngenawarin gitu. Cuman waktu itu gue bener-bener, menyibukkan diri gue emang udah fokus buat kerja, abis itu ya kerjaan ya gue main, socializing, udah gitu aja gitu. Gue gak yang cari kesempatan lain, untuk kerja di luar atau apa dulu gitu. Pada saat itu gitu. Ketika udah akhir-akhir, emang gue ngerasa kayak, wah ini kayaknya, udah saatnya kali ya gue coba cari, tambahan ilmu dari yang lain gitu. Kayak, sebetulnya ilmu disitu juga masih banyak banget gitu. Even gue stay juga masih banyak hal, yang gue belum pelajarin dari tempat itu gitu. Cuman kayak, ada baiknya waktu itu pas gue masih muda, gitu kan kayak, kayak lu juga lah jalan-jalan kemana, kayak bener-bener, gurunya banyak gitu cari gitu. Dan ya yang penting dari omongan lu tadi sih, belajar sih, kerja buat belajar untuk awal-awal. Betul. Ini kalau ada mungkin young chef, anjing kita udah tua kayak tua. Well, it's been like, 11 years ago man. Iya. Kalau diinget-inget. Iya. Jalan dulu ya ngumpul-ngumpul, nongrong, ngajar masak. Ngajar masak, ya bener-bener. Tapi ya kerja buat belajar, itu basically kalau ya at least temen-temen circle chef kita, itu ya waktu masih muda, ya memang kerja buat cari uang, tapi mainnya untuk masih muda itu, ya cari ilmu dulu sih, dan pengalaman. Iya kan? Pengalaman lah, skill lain, terus juga attitude yang dibangun di industri beda gitu. Nggak bisa dapet itu di sekolahan tuh, ya ada cuman nggak, nggak ada whole package lah gitu. Again ya, itu ya kalau ngomongin topik kayak, gue sering banget ditanya, terus kalau masak penting nggak sih? Lu sering ditanya gitu nggak? Iya, gue sering ditanya. Kalau itu jawaban lu apa? Jawaban gue, penting nggak penting. Penting karena lu bisa dapet fundamental, lu dapet arahan yang bener dari orang yang bener, dan emang ngajarin. Tapi balik lagi, biasanya masak kan harus ada basic skill itu. Lu harus punya talent, atau lu ada hobi, atau lu punya passion kalau bisa gitu. Or at least lu suka makan deh, gitu. Oke lu mungkin nggak dalemin masak, lu nggak rajin, tapi at least lu suka makan, lu tahu makanan, bisa dilatih kok. Iya. Itu kejadian sama banyak orang juga kan. Iya bener-bener. Dari mulai suka makan, ujung-ujungnya nih, oh gue mau lihat proses behind it dong, eh ternyata jatuh cinta lah gitu baru. Iya itu kayak si Stefu, dia cerita kayak gue bener-bener, kayak dia bilang dia nggak bullshitting, dia kayak gue karena butuh duit disini gitu kan. Tapi pas nyemplung, ternyata jatuh cinta sama the whole process gitu kan. Terus lu dari Amos, lu pindah ke Raffles. Gimana tuh transisi dari restoran, fine dining, standar yang luar biasa, ke hotel? Atau lu megang khusus restoran ya disana? Gue waktu itu juga kebetulan tim pre-opening ya. Oh lu pre-opening? Pre-opening, jadi bener-bener the whole thing lah, gue mulai dari, kita ngomongnya kalau anak-anak hotel ngomong tim debu, nah bener-bener tim debu sih gitu, bener-bener dari itu dapur koridor juga masih banyak kuli-kuli, masih proyek kita udah masuk lah. Tim debu bilang. Betul, betul. Jadi mulai dari training, brand knowledge segala macem, masih belajar di kelas lah, kayak di meeting room gitu loh, teori lalalala, udah kayak oke kita buka. Biasanya kalau hotel bertahap pasti pre-opening kan, dari mulai, biasanya ini kalau kitchen tugasnya pertama, either pastry atau kantin dulu. Harus nyala, bet jadi staff baru bisa makan, kita udah jalan. Kalau hotel Jakarta, biasanya yang punya banqueting, yang ada ballroom, pasti biasanya ballroom dulu. Pasti, karena itu main income. Betul. Tapi sebelum pandemi ya, kita gak tau nih abis pandemi ini. Ini kita ngomongin sebelum pandemi. Plannya agak-agak berubah gitu. Jadi waktu itu, bener-bener ngerjain semuanya dari kantin, abis itu ngebuka ballroom, ballroom jalan, segala macem, kita prepare all day dining, berbarengan sama rooms gitu. Nah, kalau all day dining sama rooms buka, itu langsung kan, breakfast udah harus aktif, ala kartu udah harus jalan, room service, terus lu ada buffet, terus misalnya lu di hotelnya ada lobby lounge, ada bar, ada pool bar, itu juga harus aktif. Rata-rata ada semuanya itu. Betul, gitu. Nah, lu itu kayak in a unique position, dimana kayak lu dari restoran, terus dari hotel. Terus lu juga banyak young chefs yang look up sama lu gitu. Lu coba jelasin perbedaannya gitu. Kan biasanya kayak anak kitchen, anak hotel, apa anak restoran. Iya, iya. Biasanya begitu. Spesifikasinya kemana nih. Nah, lu kan punya different point of view nih, udah ngerasain dua-duanya. Coba jelaskan mungkin pengalaman bedanya sih, apa, apa positif, apa negatif, dan yang sebagainya. Banyak banget sih, soalnya jadi karena gini, gue waktu itu dulu di side sekolah masak pun juga, karena to be honest, gue dulu bingung gue mau jadi apa men. Lulus SMA, kayak aduh lulus SMA, nilai gue pas-pasan, kayak aduh men, gue mau ngapain gitu kan. Biasalah, dilema anak muda dulu kan. Terus karena gue ngeliat juga ada di keluarga besar gue, om gue itu juga dulu terisakti. Maksudnya, dulu let's say kita di hadepin pilihan apa, oke lu masuk hukum jadi lawyer, oke lu masuk ekonomi management, one day lu bisa jadi business management atau apalah, atau misalnya lu art atau apa. Kebetulan gue dulu IPS, jadi teknik udah gak bisa, ke dokteran udah gak bisa deh tuh gitu. jadi IPS jurusannya, sisanya tinggal itu-itu aja tuh. Vsip lah segala macem, communication, advertising atau itu, gue pikir kayak, oke gue lumayan suka ngomong sih, cuman gue agak-agak malu ketemu orang baru gitu, gue agak mager anaknya kan, jadi kayak, aduh kayaknya gak, kurang-kurang-kurang. Terus kayak gue bingung ngapain nih, gue demennya apa emang, gue demen makan dari dulu kan. Gue dulu gendut banget men, parah. gue SMA itu sih, inget gue berat gue 120. Gila. SMA awal ya, SMA itu awal gue berat gue 120, dengan tinggi badan mungkin cuman, 1,63, 1,65, bogel, ya gue pendek dan gendut dulu. Parah, sumpah. Ntar kita cari fotonya. aduh-aduh, bahaya-bahaya. Terus abis itu yaudah, transisi SMA karena gue basket juga, segala macam aktif, terus ya, emang dari dulu suka makan ya, gue mikir, gue suka makan ya, dan gue emang suka masak iseng-iseng dulu, jadi kayak, gue masak, berdasarkan karena gue suka makan, dan berdasarkan kesotoyan gue aja gitu. Kayak dulu kan sosmed atau internet pun, juga belum segitunya kayak sekarang ya, jadi kayak, balik lagi belajar masak ya, dari nyokap sama dari oma gue gitu. Dulu gue tiap hari masak di rumah, gak kepikiran gue foto, upload sih ya gitu. Iya gak enggak, bener kayak kita masak-masak, udah nih cobain-cobain, yaudah makan aja gitu kan. Paling bawa ke temen gue sekolah dulu, iya gimana nih gitu. Pulang sekolah gitu temen, eh gue ke rumah lu ayo masak-masak, belanja dulu baru ke rumah gue gitu, gue masak makan sama anak-anak gitu. Itu kerjaan SMA sih, cuman abis itu pas, gue kuliah, gue dapet itu pelajaran teori management gitu, karena kebetulan terus aktif itu hospital team management gitu. Jadi, Semuanya kan? Semuanya. Bukan masak-tok. Bukan masak-tok, dapet rooms, dapet hotel, dapet finance, dan accounting, dan back office, segala macem, maiz, tetek, bengeknya, semua tuh dapet gitu. At least dasar-dasarnya dapet. Cuman emang waktu itu kita pikir kayak, aduh kayaknya gak bakal guna deh, gue disini mau masak kok gitu. Dulu ya ya gitu, kayak pas udah dapet itu semua, gue kerja di restoran gitu kan. Restoran bener-bener lu kick ass, masak titik udah job desk lu, pokoknya masak, enak, bagus, clean as you go, that's it. Belajar sebanyak-banyak. Udah gitu kan. Cuman kayak, ya karena gue anak kekepo juga sih gitu, kayak lambat laun gitu, kayak gue mulai penasaran sama senior-senior gue, yang dia pegang paper lah, terus udah mulai ada decide harga jual, inventory control tuh gimana gitu, gimana lu ngerem belanjaan, atau lu bisa naikin kualiti makanan lu, dimana keuangan juga tetep aman gitu, kayak dari sisi costing lu, accounting finance juga gak negor lu gitu kan. Terus, ya karena gak ada gunanya makanan enak, kalau resenal rugi. Betul gitu kan, terus ngeliat si marketing ini gimana sih dia, ngeliat, ngejual makanan, ngebranding, packaging nih, produk kita, tapi keluar, biar orang bisa lebih ngehargain kan gitu. Jadi kayak dari situ mulai agak-agak becabang tuh, jadi kok gue harus ngeliat ini, itu, ini, itu, ini. Pada saat kapan tuh? Waktu lu lagi di Amus belajar. Jalan di Amus, jalan masuk tahun ketiga kali ya, jadi setelah dua tahun itu, gue udah mulai kayak bisa keep up sama kerjaannya gitu, karena jujur, jadi nih gue punya cerita nih, gue lulus tersakti, gue kuliah empat tahun, habis itu gue masuk kerja di Amus, disitu gue ketemu, semua yang kerja, rata-rata, anak muda, seumuran gue, ada yang lebih tua setahun, ada yang lebih muda setahun, jadi kayak masih range-nya disitu lah. Mereka gak ada yang anak sekolah, masak, yang hospital team management, to be honest, mereka mulai dari steward, dari bawah, gitu, jadi kayak, gue pun masuk situ juga masih, half and half gitu, mulai pegang makanan, tapi kayak lu don't mind nyapu, ngepel segala macam cuci, kita di dapur men gitu, kenapa juga kita kerjain, manjat-manjat, eksos, kita cuci eksos, juga emang udah job desk kita gitu kan, cuman mereka bener-bener, mereka gak belajar masak gitu, mereka gak dapet itu, kesempatan, dapet privilege bisa sekolah-masak gitu, tapi mereka kerjanya bagus, skill-nya juga ada, punya knowledge, ya yang dikerjain, mereka punya knowledge-nya, karena mereka belajar di kerjaan gitu, di kerjaan dari chefnya, disitu gue agak compare ya, gue ketinggalan banget sama mereka gitu, kayak dari segi speed, kerapian, knowledge pun juga, cuman emang, selama pandemi ini gitu, emang, to be honest kita gak lumayan karyawan, berapa gitu, karena kan kita juga gak bisa keep up, karena usahanya gak bisa buka, gitu kan, jadi kayak, wah ini, buah si malakamah juga, maju kena mundur kena, lo gak bisa gak bisa, lo dikata-katain, kata-katain, ngomongnya di samping kuping men, bener-bener, bener-bener lo, ya orang anak sekarang, mungkin lo diginiin di dapur, lo langsung visum lo kali, ha 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 selamat menikmati